Presiden K6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak takut menerima kritik saat sudah menjabat nanti sebagai Presiden. Hal ini diungkap SBY dalam acara peluncuran buku perjalanan dan capaian Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta Convention Center. SBY mengingatkan pro-kontra di publik pada pemerintah adalah hal yang biasa. SBY juga berpesan agar seorang pemimpin harus tetap menghormati konstitusi dan undang-undang. Dan juga insya Allah kepada pemimpin kita yang baru Bapak Prabowo Subianto. Saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau untuk memberikan semangat, memberikan encouragement. Kalau nanti beliau juga menghadapi tantangan seperti yang kita hadapi dulu, menghadapi persoalan, ada pro dan kontra, saya akan menyarankan ini biasa. Begitulah pemerintah, begitulah pemimpin, begitulah demokrasi. Tetapi kalau tetap lurus pada arah yang benar, menghormati konstitusi dan undang-undang, sistem yang berlaku, willing mendengarkan aspirasi rakyat, jangan tabu untuk dikritik. Insya Allah, Tuhan memberikan jalan seberat apapun persoalan, pasti ada solusinya. Usai menghadiri peluncuran buku SBY di JCC, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga merespons pernyataan atau pertanyaan wartawan soal kemungkinan tidak adanya oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. JK menilai jika itu terjadi, maka akan ada perbedaan pendapat di dalam pemerintahan. Dalam kesempatan ini, JK juga berpesan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat dan melaksanakan hukum secara baik. Pemerintahan yang baik, sejahterakan masyarakat dan melaksanakan hukum secara baik. Pak, ini Prabowo ini kan semungkinan tidak ada oposisi kalau kita sendiri lihatnya sejauh. Terjadi di dalam, akan terjadi perbedaan pendapatnya nanti di dalam. Tentang soal lagi ya Pak ya, kritik pemerintahan. Iya, iya. Pasti perbedaan pendapat itu ada.